Tanahnya sih cuma 8 meter persegi doang, tapi kok bisa jadi apart house 3 lantai yang unik banget dan keren kayak gini Dalamnya pun kita lihat kamarnya mewah, terus desain dapurnya juga compact minimalis yang bisa jadi inspirasi buat teman-teman Nah sekarang aku udah masuk nih ke dalam kawasan show unitnya Ih cantik banget ya, depan-depannya ada taman-tamannya kayak gini, bebatuan Taman-taman, ada kolamnya, bikin mood naik nih kalau nge-review di tempat yang kayak gini Yuk kita kesini Jadi kalau teman-teman lihat di belakang ini tuh ada dua tipe apart house ya Yang pintu di ujung itu sama yang sebelah sini Jadi kalau yang itu ukurannya 2,5 x 3,5 meter Luasnya jadinya 8,75 meter Kalau yang ini 2 kalinya teman-teman 5 x 3,5 meter Jadi luasnya 17,5 meter persegi Wow, tau gak teman-teman dengan lahan yang terbatas dia bisa dibangun jadi 3 lantai Dan luas bangunannya itu 60 meter persegi loh Ini tuh kan perpaduannya warna coklat tua dan coklat muda Gak natural banget ya warnanya Kayaknya yang coklat muda itu wood plank teman-teman Wood plank notif kayu Terus kalau teman-teman lihat ya di atas itu ada dua kotak gede tuh putih Kotak gede dia kayak nge-frame gitu Di dalamnya itu ada jendela Jadi dia buat menonjolkan area jendelanya itu dan warnanya putih Jadi biar kontras sama warna coklat di sekitarnya Kalau teman-teman lihat ini kan ada pintu kaca nih Dari ujung sana sampai ujung sini Sebenarnya kalau yang aslinya tuh gak ada teman-teman karena di bagian bawah ini Itu difungsikan sebagai carport untuk pintu masuknya nanti ada di dalam situ tuh di sebelah situ Walaupun masih dijadikan area marketing interiornya udah disusun cantik banget nih Bikin makin penasaran nih bagian atasnya kayak gimana Nah ini dia teman-teman yang tadi aku bilang Sebenarnya pintunya itu disini Kalau yang aslinya pintunya disini dan nantinya dia tuh udah pake smart door lock Tapi ini belum terpasang ya karena ini masih show unit Nah kalau teman-teman lihat ya ini reling tangganya dia itu pake besi dicat warna putih Terus yang sebelah kiri ini dilihat tuh selang-seling warnanya coklat putih-coklat putih Terus tangganya ini dipasangin vinil warna coklat muda Dan ada step nosingnya juga nih teman-teman Jadi buat biar kita tau gitu kalau kita udah di ujung anak tangga Yaudah yuk sekarang kita naik Oke sekarang udah nyampe di lantai duanya Di sini tuh layoutnya tuh bener-bener cerdas banget ya teman-teman Genius lah pokoknya Di lahan yang terbatas 17,5 meter persegi Itu di lantai duanya ini bisa ada living room Ada dapur, ada kamar mandi, ada kamar tidur Nah untuk area dapurnya ini bener-bener compact ya Mungkin ini panjangnya tuh sekitar 1,5 meter aja gitu Tapi dia bisa udah lengkap banget Bisa dipasang sink, udah ada kompornya Ada cooker hoodnya Di atasnya sini ada lemari-lemari buat penyimpanannya Di bawahnya pun juga ada teman-teman Jadi walaupun dapurnya mini dan imut-imut tetep bisa muat banyak barang nih Kalau didesainnya kayak gini Kece banget kan Di sebelah dapur ini ada kamar mandi disini Ayo kita lihat masuk ke dalam kamar mandinya Nah ini kalau teman-teman ini kan bolong gitu ya Ini sebenarnya pintu Tapi karena ini show unit jadi ya belum terpasang pintunya Pintunya juga ada dua loh teman-teman Di kamar mandinya ini temanya lebih kayak ke abu-abu dan putih Kayak di dindingnya ini Dipasang home janet style Ini coraknya tuh warna abu-abu tua dan warna abu-abu muda gitu kan Terus ada kloset duduk, shower Desain showernya juga lucu nih teman-teman Jadi kayak nyambung gitu Sama tempat buat naro sabun Shampoo-nya disini Terus kita lihat ke bawah dikit nih teman-teman Ini contoh yang baik ya Kalau mau buat kamar mandi Jadi area kamar mandinya ini bener-bener dibuat turun banget Daripada area di luar kamar mandinya Jadi airnya itu gak nyiprat keluar Ini dia teman-teman yang tadi aku bilang Pintu kamar mandinya tuh ada dua Di sini sama sebelah sini Kalau yang sebelah sini itu langsung nembus ke dalam kamar tidur Begitu aku masuk ke dalam kamar tidur ini Desain interiornya tuh bener-bener cantik banget Jadi ini bener-bener bisa jadi inspirasi buat teman-teman Dipasanglah cermin yang super duper besar Yang bisa memberikan kesan lapang pada ruangan ini teman-teman Dan cerminnya tuh juga gak polos-polos banget nih Dikasih lagi Viasan daun-daun warna gold ini Jadi semakin mempercantik kamar ini Turun ke bawah sedikit Dipasanglah ambalan teman-teman Ambalannya panjang ya Dari situ sampai ujung sini Ini tuh masih nyambung teman-teman Ambalannya dari sini sampai ujung sana Lalu disini ada jendelanya nih teman-teman Jendelanya memang panjang Yang itu bisa dibuka ya Jadi misalnya yang lagi gak pengen pake AC Pake aja buka aja tuh jendelanya Terus namanya kamar tidur ya teman-teman Pasti ada kasurnya dong Ini kasurnya ditaruh disini Ini kasurnya lumayan besar loh teman-teman Ukuran 160 x 200 Dia didesain warnanya krem, coklat, ijo Wah cocok banget nih sama warna headbandnya Yang coklat juga Kombinasi warnanya cantik banget Di atasnya pun masih bisa dipasang lemari lagi nih teman-teman Tuh bener-bener desain compact yang cantik Dan bisa teman-teman contoh nih Jadi inspirasi kan Kamar tidurnya udah Kita lanjut lagi ke living area Sama dining area Yang ada di sebelah sana Begitu masuk ke dalam sini Yang bikin gagal fokus Pertama tuh pemilihan lampunya ini loh teman-teman Cantik banget Nih teman-teman bisa liat ya Dia kan kayak rangkanya ini Dia warna gold Terus buah lampu-lampunya ini menyebar ke segala arah Dan pemilihan warna lampunya itu kuning Jadi dia memberikan kesan hangat pada area ini Plafonnya juga bukan dibikin yang polos gitu Dia ada variasinya Jadi dia sedikit lebih masuk gitu Dan di dalamnya ada ambience lightnya Jadi dia menyorot area situnya Cantik ya Dindingnya ini juga dipasang wallpaper teman-teman Biar gak polos-los banget Warnanya coklat muda Menyesuaikan warna atau tema di ruangan ini Terus dikasih cermin lagi nih teman-teman Kali ini cerminnya bulat-bulat nih Lanjut ke bawah sini Dikasih sofa Dua sitter Warnanya krem Dan ada meja kecil di depannya Warnanya gold Mejanya bentuknya minimalis gitu loh Bisa buat nih Narok cangkir Ngopi-ngopi Ngeteh di sini Ini di depan sofa tadi ya teman-teman Lagi-lagi kita ketemu cermin dan cermin lagi Kalau ini cerminnya dia divariasi sama bentuk segitiga gitu Terus dia ada kayak listnya ini warna gold Yang dia divariasi dia cermin sama ini HPL warna coklat muda gitu Yang dibentuk sedemikian rupa Cantik banget ya Ini TV Dipasang TV Dan di bawahnya ini ada lemari TV Di sebelah sini teman-teman ada dining areanya Nih ini desainnya tuh bener-bener compact ya Di sini ada kulkas Terus di atasnya sini teman-teman bisa ngeliat lagi nih Full cermin lagi Dikasih list-list warna gold juga Tapi kalau yang ini bukanya kayak gimana ya Kok gak ada Hei lemari Oh ternyata dipencet Garing gak gue Di sisi atas sebelah sini juga dipasang open storage kayak gini teman-teman Dia ada listnya nih List-list warna gold kayak gini Dan bertumpuk-tumpuk Bertumpuk tiga gitu Jadi yang atas tuh paling kecil Terus ini sedeng ukurannya Ini yang paling besarnya nih Sampai sini gitu Ini bisa buat naruh apa aja juga sih Misalnya makanan Kayak ini kan Ini toples tapi gak ada makanannya Di pojok sini pun masih dimanfaatin lagi teman-teman Biar gak sia-sia kan Space-nya nih Ditaruh lagi nih Storage kayak gini Atau apa ya Lemari terbuka kali ya Kayaknya aku tau deh teman-teman kenapa di depannya sini dikasih cermin Jadi misalnya kita lagi makan nih Kita bisa ambil ngaca loh Tuh Ada yang belepotan apa enggak Makannya disini berduaan aja dong teman-teman Biar makin romantis Oke Sekarang waktunya gue melanjutkan nih Nge-review di lantai atasnya Yuk kita naik Oke setengah jalan Menuju lantai tiga ini Udah kelihatan Disini ada satu kamar tidur Disitu juga ada kamar tidur Jadi di lantai tiga ada dua kamar tidur Dan ini dia Kamar yang satunya Kita cek dulu ya Yang satu disini Kalau gue perhatiin nih Desain interiornya Layoutnya Sama persis dengan kamar yang ada di lantai dua tadi Sama ada kasur lah Ada lemari-lemari di atas sini Ada rah terbuka Ada lemari buat pakaian Dan di ujung sininya Juga ada kamar mandi Yang desainnya pun sama persis juga Yang ada di lantai dua tadi Gitu Keluar nih kita kesitu Jadi ada lorongnya kecil gini Dan biar gak kosong banget Dia kasih hiasan dinding Ornamen-ornamen warna gold gini Kita masuk ke kamar yang satunya Ini kayaknya Kamar buat anak Yuk Kita eksplor Awanya nih Pas masuk di kamar ini tuh Udah kerasa beda banget Ini Lebih ke tema anak-anak Warnanya semuanya colorful nih Lucu ya Bahkan dia kasih motif gini loh Motif awan gitu Yang kalau diperhatiin lagi Itu nyambung Sama desain atasnya nih Plakon atasnya Dia divariasi juga nih Ke bentuk awan gitu Kasih ambience light Warna kuning di dalamnya Cakep ya Nah disini dia kasih kasurnya nih Kasurnya juga Pemilihan warna spraynya Bantalnya juga lebih colorful Kan ada bantal matahari Terus santiknya nih Yang bisa jadi inspirasi Buat temen-temen juga Jadi sebelah kasurnya nih Dia bikin furniture gini Kayak seolah-olah nyatu sama tembok Dan disini jadi ada permukaan Bisa kita taruh hiasan Bisa jadiin meja Buat nulis-nulis gitu kan Terus ada jendelanya gede nih Di kamarnya ini Jadi pasti sumber cahaya Di ruangan ini tuh Juga terang banget Sama ada ventilasinya juga Kalau nggak pas lagi Nggak pakai AC Di sebelah kasurnya Dikasih end table kecil kayak gini Ada lacinya Tapi lagi di kunci kayaknya Terus Dipannya Dia ada lacinya Tuh Jadi selain lemari-lemari di atas Kita bisa nyimpen juga nih Entah pakaian kek Atau barang-barang Di bawah dipannya ini Cakep ya Kita lanjut ke area sininya ya Nih disini ada cermin Yang bawahnya juga dia kasih Awan-awan gitu Nah Kita lanjut ke area sini Ini di kamera ini kelihatan nih Disini ada satu ruangan lagi Ini sebenarnya menuju ke Apart house yang tipe lebih kecilnya Karena di show unit ini Dia bikin connecting di lantai tiganya Jadi connecting disini Ini yang tipe gede Ini yang tipe kecil Tapi kita fokus dulu kesini Ada satu ruangan lagi Yaitu kamar mandi Layoutnya sama persis Desain interior kamar mandinya sama persis Nih Pake shower yang gede gini Ada satu sama dua Udah sih Segitu aja untuk Apart house yang tipe gedenya Yang luas tanahnya 5x3,5 meter Saatnya kita explore dikit ya Apa sih perbedaannya apart house yang tipe gede Dengan tipe kecilnya Yuk Kita udah melewati Batas antara tipe kecil dengan tipe besar Yang paling bikin beda disini Ya jelas Luasnya tuh udah berbeda banget nih Ini kebayang cuma satu kotak gini Yang berukuran 2,5 meter x 3,5 meter Berarti totalnya 8,75 meter persegi Tapi bisa jadi rumah Tiga lantai ini lebih gila lagi Ini sama disini kamar Disini ada kamar mandi Kita turun melihat yang berbedanya Apa Nih yang udah keliatan beda banget Yaitu desain tangganya Kalau yang di tipe besar tadi Tangganya mesti bisa naik gini nih Kalau disini gak bisa Disini dia bikinnya Desainnya lebih muter gini Sehingga kita lebih menghemat ruang Tuh Muter ke bawah Dadah Turun sudah Kita di lantai 2 Kalau yang di tipe kecilnya Lantai 2 nya cuma Ya satu kamar tidur ini aja Terus kemudian di sebelahnya sini Ada satu kamar mandi Jadi secara total Disini tuh yang tipe kecil Ada dua kamar tidur Dan dua kamar mandi Kita lanjut lagi ke bawah Ngelihat apa yang berbeda Oke kita turun Tuh kan semua tangganya Didesain dia berputar gitu Guna menghemat ruangan itu tadi Kalau disini Lantai satunya Didesain untuk dapur Ada dapur Kulkas Kitchen set Segala macem Dengan tema yang hampir sama Dengan yang gede Terus dining areanya disini Disediain kursi nih dua Kayak tadi Ya dining areanya Buat makan nih berdua gitu kan Kayak kata Neng Nifta Biar lebih romantis Terus disitunya Di tempatnya mas kameramen ini Ada living roomnya Kita cek yuk Kita tukeran dulu Living roomnya juga compact banget Disini ada TV Meja TV Sofa Terus Udah deh Gila Ini lahan Cuma 8,75 meter persegi Bisa jadi Rumah yang kayak gini Gue Takjub sih Sama yang ngedesain interiornya Dan ngebikin layout rumahnya ini Keren banget Istriku Kesimpulannya nih Menurutku konsep apart house Itu keren banget Apalagi kalau diterapin di Jakarta Setuju gak? Setuju banget Soalnya nih Misalnya ya Kita punya lahan 70 meter persegi Biasanya tuh cuma Bisa jadi satu rumah Tapi kalau kita bangun apart house Kayak gini Itu bisa dapet 4 loh 4 coy Eh lokasinya pun masih di Jakarta KTP juga KTP Jakarta nih Oh iya Jadi kalau yang kerja di Jakarta gitu kan Pulang-pulang capek kerja gitu kan Langsung deket aja pulangnya Gak jauh Gak jauh Gak jauh Untuk harganya disini berapa istriku? Harganya untuk intercount apart house ini Start dari 1 miliar aja Kenapa kita bilang aja? Karena emang sesuai banget ya Sama lokasinya disini Strategis banget Betul Jadi menurut kita sih masih Masuk akal sih harga segitu Di Jakarta ya Dapet tanah di Jakarta lagi Di tengah kota Jakarta Di tengah kota Jakarta lagi Oke Kayaknya segitu dulu Video dari kita kali ini Ditunggu komentarnya teman-teman Gimana video apart house ini Rumah apart house ini Menurut teman-teman menarik gak? Kasih komentar di kolom komentar Dan jangan lupa Like Subscribe Dan follow Instagram kita Instagramku Dah 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 Sampai jumpa Di Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video